Jadi Asep bertekad dan mempunyai pikiran dalam hati bahwa Asep harus keluar kota, mak. Eh, keluar kota. Maksudnya ke ibu kota, mak. Untuk mengadu domba. Eh, mengadu domba lagi. Mengadu nasib. Boleh ini, Mak, ya? Apa? Tega kamu, Yana. Mau ninggalin, Mak, seorang diri di rumah yang megah ini. Makku. Mimpi. Eh, yuk. Sudah minta izin sama Makder untuk pergi ke ibu kota. Ibu kota. Ke ibu kota. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Makder karena permintaan Asep yang ingin mengadu nasib ke ibu kota. Ya Allah, berikanlah Makder petunjuk apakah Asep Makder izinkan ke ibu kota. Untuk mengadu nasib atau Asep tetap di sini bersama Makder tercintanya. Ya Allah, mohon petunjukmu. Amin. Asep di mana, ya? Sepertinya, Mak mulai mendapatkan hidayah untuk memberi keputusan terhadap Asep. Kita samperin Asep dulu. Mak harus bilangkan ini secara seksama, serius, dan berwibawa. Yo, kemon. Sayangnya engkau tahu betapa ku tidak layakkan engkau beri kepung beras rosebrain. Sep? Mana, Asep, nih? Sep? Oh, nggak ada, ya? Sep? Weh! Mak panggil-panggil dari tadi nggak denger, loh. Kenapa, Mak? Ini, Mak, udah ada keputusan, nih, buat ngasih sesuatu ke Asep, nih. Untuk keputusan Mak, nih. Penting. Serius, Mak? Kilang minyak mana yang mau, Mak, kasih ke Asep? Kilang minyak, kilang minyak dimana, nak? Rumah aja kayak gini, ngomongin kilang minyak. Emosian aja, Mak, kayak netizen emu. Gini, Sep, jadi Mak mau kasih tahu, Kak Asep. Gimana, Mak? Gimana keputusannya, nih, Asep? Kenapa saran, nih? Mak, sebenarnya udah mau kasih tahu, Sep, Kak Asep. Keputusan yang mau Mak kasih ke Asep. Walau perut ini sudah lelah menahan tangis. Mata, Mak, mata. Bukan perut. Makan perut. Mata. Ih, maksudnya itu. Mata. Jadi gimana, Mak, keputusannya? Jadi, Mak, udah berdoa tiga kali satu hari, Sep, untuk mendapatkan keputusan ini. Setelah bertapa juga, berdoa juga, bersilat langsung. Come on. Keputusannya adalah... Ul, gue penasaran, nih. Kira-kira si Asep diizinin nggak ya sama Mother buat pergi ke Ibu Kota? Iya, Jeng. Gue juga kena pesaran sama keputusan Mother. Ya, takut aja, kan. Kali aja, Asep, kalau udah ke Ibu Kota, jadi gelandangan. Masih aja lu, Jang. Bukannya gembel. Tapi, jadi orang gila awal. Seneng ya kalau diajakin ngebuli. Dasar lu. Sendal colongan masjid. Lu, lelek-lelep. Lu, racun nyamuk tiga roda. Nyamber aja lu kayak mulut netizen. Udah, 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 udah. Tapi, eh, kok kita jadi mikirin Asep gini ya? Ya, mau gimana lagi, Jang. Mau gimana pun, dia tuh temen kita dari... Chill, chill. Walaupun dia adalah... Demand of bullying of center market. Parking. Center market. Jujur, gue sedih, Ul. Kalau misalkan Asep bener-bener jadi ke Ibu Kota. Ya juga, Jang. Gue pusing nih. Kalau misalkan Asep nanti ke Ibu Kota. Siapa yang kita bully, ya? Bener, Ul. Ya, tapi kita tetap sebagai temen harus tetap doain, Jang. Biar dia tenang di Ibu Kota. Itu kalimat buat orang meninggal ya, Go. Yang bener tuh, sukses di Ibu Kota. Eh, itu maksudnya. Minum dulu. Gak usah banget nih. Nih. Enak banget, Bro. Iya nih. Keras banget, Bro. Kokil. Barangnya enak banget, Bro. Keras, Bro. Kayak batu-batu, Bro. Keputusannya adalah dengan ikhlas emak merelakan kepergianmu, Nah. Boleh emak minum gitar sebentar? Walau hati menangis Emak kan menangis Namun air mata Kini telah habis Segala Nanti aja nyanyinya Tapi ingat pesan emak, Seb. Asep harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita. Asep harus fokus. Asep tidak boleh memperdulikan cibiran orang-orang yang tidak suka dengan Asep. Dan Asep harus bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita Asep. Menjadi penyanyi profesional. Ingat kata-kata emak. Siap, emak. Asep akan berjanji akan sungguh-sungguh dengan keputusan. Awas loh. Kalau Asep tidak fokus emak sudah berkorban demi Asep di sini. Oke? Kemun yuk, kemun. Emak lanjut masak dulu, oke? Tuh. Emak, emak, emak. 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 Udah, Seb. Emak tuh udah rela banget dengan kepergian Asep. emak mengikhlaskan Asep. Enggak usah pusing. Enggak usah sedih. Nah, ya. Nih. Bukan. Gitar. Hah? Gitar. Ah. Salinget. Sep. Nah, iya gitu. Ayo dicari. Ketawa pelet. Hah? Ayo, siap. Emak, padar. Iya, udah, Seb. Udah, Seb. Emak sudah ikhlas. Emak tidak akan menahan kamu untuk pergi ke ibu kota. Udah, jangan sedih lagi, nak. Ya, mmm. Bukan, Mak. Gitar. Hah? Gitar. Ah, honcom. Oke. Bukan, gitar. Gitar Asep. Hmm. Hei, seneng aja lu kalau-kalau ngebully. Dasar. Sebentar lu. Apa ini? Aduh, sih. Itu kalimat botol. Ulang lagi, ya. Salah, cuma. Walaupun dia demand of bullying off-center, gitu. Ulang lagi, tuh, ya. Ini lagi, ya. Itu yang ambil, ya. Gue yang lagi. Yuk. Taruh, ini. Masukin lagi. Terima kasih, Bor, udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah, brengoy.